Tempo 49 tahun dan sejak 4 tahun yang lalu media ini sudah mencanangkan bahwa Tempo ini harus berubah menjadi pemain media digital sepenuhnya. Jadi kekuatan Tempo di media cetak yang sudah terbukti mendapat tantangan yang baru. Pada waktu kami merencanakan rencana kerja tahun yang lalu, sebuah tema disepakati yaitu total transformasi digital. Yang artinya bahwa memang media ini sudah merumuskan langkah-langkah bagaimana jalan untuk menjadi pemain digital seutuhnya. Dan langkah itu dimulai dari newsroom. Kita tahu newsroom sebagai bagian paling sentral dalam sebuah proses penerbitan sebuah media ini menjadi sentral dari perubahan. Jadi awak newsroom adalah yang pertama kali dibekali dengan kemampuan-kemampuan untuk bisa berkiprah lebih banyak di media digital. Setelah itu yang mengikuti adalah dua faktor penunjang yang juga penting yaitu adalah marketing dan juga sirkulasi. Kedua unit ini juga akan segera dilengkapi dengan kemampuan yang sama. Dan kemudian akan melebar lagi melibatkan departemen kreatif dan riset dan juga printing dan trading. Dan pada akhirnya nanti di seluruh Tempo ini itu semuanya akan dibekali dengan kemampuan digital yang baik. Pada saat itu saya berharap kira-kira dua atau tiga tahun lagi ke depan ini semua departemen di Tempo baik departemen media, departemen kreatif dan riset, departemen printing dan trading, dan juga departemen layanan bisnis. Semua awaknya sudah mempunyai bekal yang cukup. bagaimana bermain atau berkiprah di dunia digital. Hari ini 6 Maret 2020, Tempo akan tepat berusia 49 tahun. Ini usia yang cukup panjang untuk membuktikan komitmen, kredibilitas dan integritas sebuah media masa. Pada usia 49 tahun ini, Tempo juga menandai transformasi digitalnya untuk menjadi publikasi yang juga melayani para pembaca internet dan tidak hanya dicetak. Pada usia 49 ini, format layanan, cerita-cerita, berita-berita yang ditampilkan oleh majalah dan koran Tempo juga bisa dinikmati di web maupun di aplikasi. Cara bekerja Tempo pun sudah mulai menjadi digital dengan multimedia dan interaktif, grafis, video, podcast, semua elemen-elemen yang akan mendekatkan cerita-cerita Tempo pada pembaca. Di usia yang ke-49, Tempo menghadapi satu tantangan yang tidak kecil, yaitu bagaimana berpartisipasi dan berperan di dalam masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoax dan berita bohong. Hampir semua pemberitaan itu di semua topik pembicaraan itu pasti ada unsur hoax-nya. Nah, media seperti Tempo yang punya newsroom yang baik, saya bisa pastikan itu, itu bekerja sangat keras untuk bisa menjernihkan atau memainkan peran sebagai penjernih informasi. Kami membuat berita dengan mengecekan yang berlapis-lapis, kami melakukan kerjasama, liputan dengan media-media lain, termasuk diantaranya dengan melalui program fact-checking, dan kami tidak ingin tumbuh sebagai media yang mendompleng bersamaan dengan, atau mendompleng di atas penyebaran hoax itu. Ya, teman-teman Tempo semua, yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Dan saya merasa bangga bahwa bisa bersama teman-teman semua membawa Tempo meniti sebuah periode yang benar-benar sangat penting, yaitu periode transisi dari pemain media jatak menuju kepada pemain media digital. Kita semua sedang berada pada sebuah jembatan emas, jembatan emas menuju kepada sebuah perubahan yang besar. Dan saya yakin dengan kesungguhan dan dengan kerja keras teman-teman semua, kita akan sampai kepada sebuah periode yang jauh lebih baik dari keadaan sekarang. Sekali lagi selamat ulang tahun, teman-teman Tempo. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan tetap optimis untuk menuju masa depan. Kedepan kami berharap akan terus mendapat dukungan dari Anda semua membaca Tempo supaya kami berhasil melewati proses transformasi digital dan bisa tetap melayani publik dengan informasi-informasi yang akurat, yang kredibel, yang investigatif, dan independen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!